Halo co-friend, nah disini ada soal nih, yuk kita kerjakan bersama-sama, pasti bisa. Jadi pada soal ini kita diminta untuk menentukan betul atau salahkah pernyataan berikut, dan diminta untuk menjelaskan. Bagaimana ya caranya? Yang nomor satu ini kita tuliskan kembali soalnya, apakah 3 per 7 itu sama dengan 9 per 12? Untuk menjawab soal ini, pertama kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK, yaitu dengan pohon faktor untuk mencari KPK-nya. Jadi pohon faktor disini itu kita bagi bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil, 12 dibagi 2 yaitu 6, 6 dibagi 2, 3. Kemudian untuk 7 itu faktorisasi primanya adalah 7 sendiri, 12 sama dengan 2 kali 2 atau 2 kuadrat dikali 3. Nah KPK kita kalikan semua faktor primanya, dan jika ada faktor prima yang sama, maka kita pilih pangkat tertinggi. Nah karena disini tidak ada yang sama, maka kita kalikan semuanya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7, yaitu 4 dikali 3 dikali 7, 4 dikali 3 adalah 12, 12 dikali 7 adalah 84. Nah yaitu penyebutnya menjadi 84 ya co-friend. Kemudian dari 7 ke 84, ini tadi kan dikali 12, maka pada pembilang juga harus dikali 12. 3 dikali 12 yaitu 36. Kemudian dari 12 ke 84, itu kan dikali 7 ya ini tadi, maka pembilangnya juga harus dikali 7. 9 dikali 7 adalah 63. Nah disini untuk melihatnya, karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pada pembilang. 36 itu tidak sama dengan 63, maka pernyataan nomor 1 adalah salah. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu, 390 per 900 sama dengan 13 per 30. Nah yang ruas kiri ini, sama-sama kita bagi dengan 10 ya co-friend, sehingga menjadi 39 per 90. Kita tahu bahwa 90 adalah kelipatan dari 30 atau juga kelipatan dari 3. Kita bagi dengan 3. 39 dibagi 3 hasilnya adalah 13. Kemudian 90 dibagi 3, yaitu 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga hasilnya ini ada 0-nya, maka 30. Nah kita tuliskan, disini 39 per 90 itu menjadi 13 per 30. 13 per 30 sama dengan 13 per 30. Dan ini adalah sama, maka pernyataannya yaitu benar. Hore, kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat ya co-friend.